Bisa bisa. Izin Bapak-Ibu sekalian menayangkan. Penyuluh KB, penyuluh KB, serta IMP dan Kadar Poksa Suri Indonesia. Sebelumnya kami cakapkan terima kasih kepada BKKBN yang mengundang kami, Team Developer, dalam acara launching Episium dan juga CDD BKKBN. Dari Team Developer, hadir adalah Pak Bayu dan juga Pak Jatur. Aplikasi ini sesuai dengan arahan dari Pak Kepala BKKBN, agar ada sistem yang bisa memudahkan komunikasi dari kepala hingga petugas lini lapangan dimanapun berada dan terbentuknya multi-level networking. Karena arahan itulah, dibuatlah aplikasi yang mempunyai fitur utama untuk memberikan informasi top-down atau dari pusat dalam bentuk berita, dokumen, dan video, serta bottom-up untuk interaksi internal berupa chatting, sosial media, dan juga forum internal. Konsep sistem ini sesuai dengan alasan Bapak Kepala BKKBN, Bapak Deputi Bidang Advokasi Pergabungan Informasi, serta arahan dari beberapa direktur pada rapat kedua. Diskusi juga dilaksanakan dengan end-user dari PKB, PLKB, dan juga kader IMP. Konsep sistem ini secara umum adalah berbagi informasi bagi top-down maupun bottom-up, serta menghindari info yang tidak benar atau hoax. Konsepnya sendiri sistem ini adalah gabungan dari sistem-sistem yang sudah ada yang dikenal di masyarakat, yaitu aplikasi berupa berita, sosial media, chatting, video, dan juga forum diskusi. Alhamdulillah aplikasi ini bisa selesai dalam waktu 2 bulan walaupun menggabungkan 5 konsep sistem sekaligus. Sistem ini mendukung push notification agar info terbaru langsung diterima informasi ke masing-masing device. Dari konsep itulah dibuatlah si Lili dengan fitur secara umum dapat melambilkan berita, media, video, chatting, sosial media internal, dan forum yang dapat diklik dari masing-masing menu pilihan di dashboard. Konsep ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat umum karena aplikasi seperti Drive, Project, maupun lainnya adalah merupakan punya tombol-tombol seperti ini juga. secara detail tanpa dashboard dari bagian adalah bagian slider, kemudian menu, dan juga user akun yang bisa mengupdate dan menghubungkan antar PKB dan juga kader. Menu pertama adalah PKB, PLKB, daftar PKB, PLKB, dapat dihasilkan oleh admin pusat maupun provinsi. Fitur ini seperti font contact, jadi kita bisa terkoneksi dengan share plus secara otomatis jadi kita tidak perlu input kontak kita, kontak PKB maupun kader agar memudahkan kontak pesuser oleh admin atau pimpinan. Menu ini dapat melihat data berikut, user PKB, PLKB yang sudah diinstal dan menu install profil detail. Jadi kita bisa melihat nama, alamat, dan lainnya. Apabila kita ingin melihat hanya daerah tertentu, dapat filter daerah agar pimpinan kalau ke daerah tinggal buka daerah tertentu langsung dapat kontak pesawat tidak harus membuka database SDM lagi. Semua sudah bisa diakses di genggaman. Dari daftar kontak tersebut pimpinan tinggal klik, dapat langsung memanggil dengan nomor HP, chatting melalui WA, atau chatting langsung melalui sistem silili. Akses ini menu yang seolah admin pusat dan juga admin provinsi. Yang kedua hampir sama dengan yang tadi, tapi inisinya adalah untuk kader. Berikutnya adalah berita. Berita ini mempunyai fungsi yang berfungsi untuk menginformasikan ke seluruh user dan juga mempunyai fitur push notification agar semua device menerima informasi secara langsung. Kemudian user dapat melihat detail berita dan juga sesuai arahan Bapak Kepala bahwa kita bisa melihat user siapa saja yang bisa melihat view tersebut. Kemudian setiap berita dapat dikomentari dan juga di-share. Nah di-share ini juga penting agar bisa di-berita-berita yang sangat penting bisa diterima oleh tiga masyarakat lainnya. Berikutnya adalah media. Media ini berfungsi untuk men-share dokumen PDF, PPT, maupun Word. Kemudian dapat bisa download, user bisa download dan juga membagi data-data tersebut. Yang diyakini bahwa data-data ataupun dokumen-dokumen tersebut sangat bermanfaat dan juga valid untuk bisa digunakan kemanapun. Kemudian berikutnya adalah video. Video mempunyai fungsi sebagai untuk share video-video bermanfaat dari pusat dan juga bisa di-download oleh user. Berikutnya inilah chart ini untuk mengkonversi data-data. Nanti bisa digunakan oleh BKTBN untuk mempelajari user maupun mempelajari data-data yang sudah ada di dalam sistem ini. Berikutnya adalah fitur untuk interaksi. Jadi kalau sebelumnya adalah informasi, berikutnya adalah interaksi. Interaksi berupa fitur chatting, konsepnya sama dengan WhatsApp yang sudah populer. Tapi di sini BKTBN berharap kita bisa menggunakan chatting internal dan buatan anak bangsa sendiri dengan fitur sementara sebagai berikut diskusi pribadi atau istilah zaman sekarang adalah direct message atau DM. Dalam data tersebut dapat share image, video, audio, dan juga dokumen. Kalau sebelumnya pusat berbagi, kalau sekarang adalah fitur untuk antar user bisa berbagi. Fitur berikutnya adalah social media internal. Nah ini adalah sesuai arahan saat rapat kedua di mana timpian dan mengharapkan para PKB, PLKB, kader bisa saling berbagi kegiatan di lapangan dan konsepnya adalah fun. Akhirnya kami membuat konsep dengan mengacu pada Instagram di mana yang diutama adalah share foto dan juga video. Fitur ini sebagai berikut, posting kegiatan berupa foto dan video, memberi keterangan pada aktivitas, user lain dapat like dan komentar, antar user juga dapat follow agar langsung dapat melihat aktivitas user yang diikuti. Hal yang berbeda dengan Instagram adalah filter per daerah di mana kita bisa menampilkan hanya kegiatan masing-masing provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Mungkin ini yang dimaksud dengan multi-level networking, kita bisa mengakses dan juga melihat kegiatan dari berbagai daerah dan juga memfilter berdasarkan daerah kita masing-masing. Berikutnya adalah fitur forum. Yang terakhir adalah fitur forum. Apa perbedaan dengan sosial media? Forum terletak pada fokusnya, di mana forum fokus pada tulisan, sedangkan sosmed fokus pada media foto dan juga video yang di-share. Hal lainnya adalah urutan ataupun sorting kegiatan. Kalau sosmed sesuai dengan urutan, sesuai tanggal posting, sedangkan forum urutannya berdasarkan komentar terakhir. Seperti aktivitas forum juga bisa di-share terbesarkan daerah. Jadi suatu daerah bisa fokus diskusi untuk daerah masing-masing. Tapi kalau mau diskusi secara nasional, tinggal pilih forum secara nasional dan akan diterima oleh user secara nasional. Mungkin itulah beberapa fitur dan konten setiap fiturnya sudah kami sampaikan. Semoga nanti bisa dimanfaatkan. Silakan download di Google Play, gunakan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat bagi BKKBN dan Indonesia secara umum. Bangsa Indonesia bangga menggunakan produk karya anak basa sendiri. Dengan sendiri ini kita bisa mendapatkan info yang bermanfaat, akurat dan terhindar dari berita hoax. Mari kita berantas hoax dengan berbagai informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.